assalamualaikum jumpa lagi di channel nabila and brother kali ini saya akan berbagi resep cara membuat oseng ikan asin kelotok pedas ikutin terus ya saya gunakan 3 ekor ikan asin kelotok ukurannya sesuai selera ya lalu saya gunakan bawang merah dan bawang putih disini saya gunakan 13 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih 50 putih cabai rawit 3 putih cabai merah besar dan 2 buah tomat merah besar dan 10 putih cabai hijau ale pertama-tama kita buang kepala dan tulang ikan asin kelotok jadinya seperti ini ya lalu potong-potong dan racang semua bumbu panaskan minyak secukupnya dan goreng ikan asin kelotok sesuai dengan tingkat kematangan dan kekeringan yang diinginkan kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih untuk ditumis goreng hingga setengah layu lalu masukkan irisan cabai rawit dan tomat kemudian kita aduk lagi setelah itu masukkan potongan cabai hijau ale lalu kita aduk-aduk lagi selamat menikmati setelah itu masukkan potongan ikan asin kelotoknya lalu aduk-aduk lagi tambahkan 3-4 sendok makan kecap manis lalu kita aduk-aduk lagi supaya rata setelah matang lalu kita matikan kompornya dan kita angkat lalu angkat taruh ke piring saji oseng ikan asin kelotok pedas sudah jadi selamat mencoba terimakasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati